Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di youtube channel aku Untuk di video kali ini, aku akan bahas sifat lainnya yang terbentuk akibat pernah mengalami buli di masa lalu Aku ambil dua sifat, yaitu gak percaya diri dan takut untuk mengambil keputusan Jadi selalu SMA, aku gak ada niat sama sekali untuk yang namanya kuliah Jadi bukan karena males, tapi aku ngerasa mental aku gak siap untuk dibuli lagi di kekuliahan Pada akhirnya, tahun 2017, dimana aku berusia 25 tahun, barulah aku memberanikan diri untuk kuliah Aku ngerasa ya udah cukup percaya diri untuk ambil keputusan itu Dan selama kuliah, aku belajar tentang ilmu psikologi ini Aku merasa kalau mempelajari ilmu psikologi ini adalah salah satu cara menyembuhkan aku dari depresi dan rasa trauma akibat buli di masa lalu Kalau teman-teman kuliah dulu bilang, masuk psikologi itu kayak berubah jalan Kita juga harus tahu akar dari masalah yang terjadi atas hidup kita Kenapa sih kita punya sifat gampang tersinggung, kenapa sih kita cepat banget itu ketrigger sama hal-hal yang mungkin bagi orang lain sepelek, tapi bagi kita tuh enggak Jadi kita harus tahu dulu akarnya dimana Nah, dengan kita tanya ke profesional, yaitu mungkin seorang psikolog atau psikiater, kita bisa menemukan solusi atau jalan keluarnya Mungkin enggak mesti ke profesional dulu, mungkin ke teman, dan itu teman yang bisa dipercaya Benar-benar teman yang tidak akan menyebarkan masalah kalian tuh ke orang lain Walaupun dari ilmu-ilmu psikologi yang aku pelajari, kembali lagi ke ilmu yaitu harus mengampuni orang yang udah nyakitin kamu Benar-benar melepaskan semua apa yang udah terjadi di masa lalu Bukan berarti melupakan, tapi melepaskan, merelakan Dan kita bisa benar-benar berdamai dengan masa lalu kita Dari yang udah aku alami sendiri, ilmu-ilmu psikologi yang aku pelajari, itu benar-benar membantu banget Karena aku cititau akar masalah yang ada di diri aku ini apa Tapi secara aninya, aku juga banyak belajar bahwa ya satu-satunya cara untuk bisa berdamai dengan masa lalu adalah Mengampuni Apa sih dampak karena aku itu enggak percaya diri dan takut untuk mengambil keputusan Jadi dampak hidup aku adalah seharusnya aku lulus di usia yang masih lebih muda Tapi aku harus lulus di usia aku yang cukup tua Yang mungkin sekarang usia aku kan saat aku lulus itu 29 tahun Jadi aku merasa aku sangat membuang-buang waktu Memang enggak ada batas usia seseorang untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi lagi Aku pun pernah nonton acara Andy kalau ada seorang ibu yang baru lulus S1 itu di usia 50 tahunan Jadi ada beberapa faktor, mungkin faktor ekonomi atau lainnya yang menyebabkan dia enggak bisa atau enggak langsung bisa untuk kuliah setelah lulus SMA Di sini yang aku bicarakan adalah akibat dari aku enggak percaya diri itu dan takut untuk mengambil keputusan Maka seakan-akan membuang waktu yang cukup lama sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk melanjutkan sekolah lagi Kesimpulannya mungkin gini ya Jadi sebenarnya punya sifat ini tuh buang-buang waktu aja Enggak adanya percaya diri akan membuat kalian pada akhirnya juga takut untuk mengambil keputusan Seharusnya kalian udah ada di tahap sini Tapi karena dua sifat ini membuat kalian jadi stuck Dimana kalian akan diam di tempat Berjalannya waktu, pas kalian nengok ke belakang Kalian merasa waktu itu cepat banget berlalu Tapi belum ada kemajuan yang berarti di hidup kalian Bagaimana sih pada akhirnya aku jadi lebih percaya diri dan berani untuk mengambil keputusan Pastinya harus udah sembuh dulu dengan luka masa lalu Maafkan mengampuni orang-orang yang menyakit perasaan kamu Selain itu, kamu harus bisa menerima dan mencintai diri sendiri Seperti aku mungkin dulu di buli ya Kalau aku tetap terus merasa aku adalah orang seperti yang mereka katakan Ejekan-ejekan itu seperti yang mereka katakan Akan seperti itu seumur hidup aku Aku akan merasa seperti itu Tapi disini aku harus benar-benar memaafkan dan berdamai juga dengan diri aku Kalau kalian nonton video ini dan merasa belum percaya diri dan takut untuk mengambil keputusan Maka aku harap kalian bisa pelan-pelan untuk melangkah dan kerjakan apa yang selama ini kalian tunda Kalau aku aja bisa Kalau orang-orang yang memiliki, maaf ya Keterbatasan fisik Itu aja bisa Mereka menerima diri sendiri Mereka sudah mencintai diri sendiri Aku juga yakin Kamu pasti bisa Yakin dan percaya Kalau kamu itu Akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi Pribadi yang berani untuk mengambil keputusan Dan pribadi yang lebih percaya diri Terima kasih untuk kalian semua Yang sudah berkunjung ke channel aku Kiranya tubuh jiwa dan mental kamu selalu sehat Dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan Bye-bye See you in the next video Sub indo by broth3rmax